Kepala Kepolisian Sektor, Kapolsek Kelari, Kompol Haji Relisman Nasution, SHMH, mengatakan, turnamen yang menyediakan total hadiah 10 juta rupiah ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-72 yang diperingati pada tanggal 1 Juli tahun 2018. Selain itu, turnamen ini menjadi ajang pembinaan atlet-atlet yang terlibat, khususnya atlet asal Karawang. Ujar Kapolsek yang menjabat juga sebagai Ketua Persatuan Catur seluruh Indonesia Kabupaten Karawang, kepada Karawang Spot, Minggu 29 Juli tahun 2018. Dijelaskan Relisman, dalam kejuaraan yang dihadiri Kapolsek Cikampek dan Koni Karawang yang diwakili Wakil Ketua Umum II, Inanantaryana, melibatkan sebanyak 220 peserta. Mereka berasal dari Karawang, Surakarta, Majalengka, Subang, Bogor, Depok, Jakarta, Tasik, Malaya, Bekasi, Bandung, Sumedang, Cilacap, Tangerang, Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta. Pada akhir turnamen, pecatur asal Jakarta, Agus Saepudin berhasil mempertahankan gelar juara. Diikuti Nuh Hakim dari Bekasi di posisi runner-up dan topan asal Jakarta di tangga ketiga. Terima kasih telah menonton!